Selain Korea dan juga Palestina, PBB menyebutkan Yaman adalah negara krisis kemanusiaan terparah di dunia. Bahkan ada berita yang menyebutkan pandemi COVID akan menghapuskan Yaman dari peta di dunia. Dimana kekerasan, kejahatan, kelaparan, keteringan, dan pandemik terjadi sangat parah. Akar dari semua masalah timun yalah perang yang dimulai dari tahun 2011. Masalah pangan adalah yang paling kritis di Yaman. 17 juta orang menderita kelaparan dan membunuh hingga 3 juta orang. Keterbatasan akses, pemberontakan, dan perusahaan setiap wilayah Yaman oleh Syi'af Tati menambah masalah pangan ini menjadi sangat parah. Akankah kita diam saja? Terima kasih. Terima kasih.